Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Cokaiti. Nah kali ini gue kedatangan sebuah laptop yaitu MSI Pulse GL76 yang menggunakan Core i7-11800A dan RTX 3050 Ti. Dan menurut gue speknya ini cocok banget jadi desktop replacement. Apalagi harga rakit PC sekarang lagi gak beres banget terutama harga si GPU yang entah sampai kapan balik normal. Dan dikatakan nih baru-baru ini lagi ada cryptocurrency yang bisa dimainin oleh CPU yang mungkin aja nih kedepannya CPU juga akan ikut memiliki harga yang melabung tinggi. Who knows? Oke kembali lagi ke laptopnya selain speknya yang gue sebutkan tadi. Menurut gue ada spek lain yang menurut gue laptop ini cocok bisa dikatakan sebagai desktop replacement. Yaitu ya karena ukuran sendiri dari laptop ini yang memiliki layar 17,3 inch alhasil memiliki dimensi dan bobot yang cukup besar. Dan kayaknya sih dengan bobot dan dimensi sebesar ini gak mungkin juga kan kalian bawa kemana-mana. Dan memang cocoknya ya taruh aja di meja yang layaknya desktop gitu laptop ini. Dan mayoritas PC gamer menurut gue juga kan mainnya di rumah ya gak mungkin dibawa kemana-mana. Atau kecuali kalian orang yang suka mabar di cafe gitu. Ya mungkin aja laptop ini gak cocok buat kalian. Tapi justru menurut gue dimensinya yang lebar inilah yang bikin laptop ini enak dipakai. Ya karena layarnya yang 17,3 inch ini bener-bener nyaman sih untuk dilihat. Apalagi layar yang lebar bisa semakin memuat banyak konten. Laptop ini juga menggunakan layar Full HD 144Hz jadi buat scrolling-scrolling dan gaming sih udah smooth banget lah. Plus bisa gue bilang pixel per inch resolusi Full HD di layar 17 inch tuh sweet spot banget menurut gue. Karena text-text masih cukup tajem dan scalingnya gak kekecilan kayak layar 15 inch apalagi 14 inch. Selain itu MSI juga masih cukup penduli dengan kualitas panel layarnya. Seperti sudah menggunakan panel IPS level jadi soal viewing angle gak perlu khawatir lagi. Kemudian laptop ini juga punya color gamu 72% NTSC dan biasanya sih ini sering gue temukan setara dengan 100% sRGB atau setidaknya mendekati. Dan kalau gue cari manufaktur layar laptop ini lewat panel look, disini dijelaskan layar yang dipakai laptop ini punya 100% sRGB. Jadi layar laptop ini juga masih oke nih kalau mau dipakai buat ngedit video atau foto. Dengan catatan asalkan kalian kalibrasi lagi layarnya karena gue merasa karakter warna yang dihasilkan layar laptop ini agak sedikit warm. Dan by the way layarnya ini juga bisa ditekuk sampai 180 derajat. Kemudian untuk material bodinya sendiri hampir keseluruhannya menggunakan material polikarbonat. Kecuali untuk back cover layarnya ini yang kayaknya pake metal karena waktu gue pegang dalam keadaan ngecas kayak nyetrum-nyetrum dikit gitu lah. Ya karena rumah gue emang groundingnya agak kurang bagus dan PC gue pun juga nyetrum kalau dipegang dalam keadaannya lah. Tapi ya karena kejadian itu gue merasa yakin kalau back cover layarnya ini berbahan metal. Dan overall sih build quality laptop ini udah cukup solid dan gak ada part yang terasa ringkih. Di bodinya pun juga gak ada bagian yang terasa kopong. Hinge layarnya juga cukup solid walaupun masih agak goyang sedikit tapi menurut gue ini wajar-wajar aja. Untuk warna disini MSI hanya menyediakan satu opsi aja yaitu titanium grey. Atau kalian bisa dilihat disini warnanya kayak abu-abu tua gitu. Disini MSI juga cukup niat nih ngasih backstory atau filosofi dari desain laptop ini. Dimana desain back cover layarnya ini terinspirasi dari armor karakter fiksi ciptaan MSI yaitu Dragon Warrior yang merupakan prajurit penakluk galaksi. Dan nama MSI Pulse GVL76 diambil dari nama senjata yang digunakan oleh karakter tersebut yaitu Pulse Energy. Tapi kembali lagi yang namanya desain ya tergantung selera masing-masing aja. Dan MSI klaim sih desain seperti ini cocok bagi kalian yang suka desain laptop futuristik. Lanjut ke bagian ngetik-ngetik. Nah disini area palm restnya cukup luas menurut gue karena berkat dimensi laptopnya yang cukup lebar. Untuk ngetik-ngetik sih di keyboardnya juga feelnya cukup enak. Keynya sendiri memiliki key travel 1,7mm dan cukup tactile. Kemudian disini keyboardnya juga sudah dilengkapi dengan numpad walaupun ukurannya sih sedikit lebih kecil dari key lainnya. Dan disini tombol powernya juga masih menyatu dengan keyboard cuman untungnya sih jauh dari tombol Dell yang pasti sering ditekan kalau lagi ngetik-ngetik. Keyboardnya ini sudah dilengkapi dengan LED RGB yang bisa diatur via software MSI Center. Cuman sayangnya hanya memiliki satu zona warna aja jadi gak bisa diatur warna-warni untuk masing-masing keynya. Kemudian ini untuk trackpadnya disini agak kurang lebar ya menurut gue. Padahal masih banyak space kalau mau dibuat lebar. Walaupun sih ya ujung-ujungnya juga kalau main game pasti pake mouse eksternal. Dan buat di bagian atas ini menurut gue juga masih banyak space yang kosong yang mungkin aja untuk kedepannya MSI bisa coba kasih speaker di bagian atas biar terlihat memaksimalkan space yang ada. Nah ngomongin soal speaker, speakernya ini terletak di bawah laptop dan jumlahnya ada dua jadi setupnya dia stereo speaker. Dan MSI disini ngasih teknologi Nahimake yang tentunya bikin suara speaker ini jadi lebih kencang. Dan oke banget sih kalau dipake buat nonton dan main game. Tapi kalau mau dengerin musik sih masih agak biasa aja lah. Ya walaupun tentu ini kualitas suaranya udah jauh lebih oke dari speaker laptop biasa. Nah laptop ini juga sudah dilengkapi dengan high-res audio yang mungkin aja cocok bagi kalian para penikmat audiophile. Kemudian kelengkapan port di laptop ini bisa gue katakan nyaris lengkap. Karena sayangnya disini gak ada slot SD card reader dan juga dukungan Intel Thunderbolt. Jadinya USB Type-C disini hanya sebatas untuk transfer data saja. Nah sekarang kita ke bagian jeruan laptop ini. Dimana seperti yang gue bilang di awal CPU-nya pake Intel Core i7-11800H dan ini merupakan CPU 8-core 16-thread. Kemudian untuk GPU-nya menggunakan RTX 3050 Ti 4GB GDDR6. Yang disini dikasih power limit 60W saja. Dan nanti kita akan lihat performanya akan seperti apa. Kemudian disini untuk kombinasi di CPU dan GPU-nya sudah mendukung recessable bar. Jadi si CPU bisa mengakses seluruh kapasitas VRAM GPU dengan begitu diklaim bisa meningkatkan fps sebesar 5% sampai 10%. Untuk RAM-nya disini sendiri sudah 16GB DDR4 dual channel 3200MHz. Dan untuk RAM-nya ini menggunakan slot SODIMM semua jadi bisa diupgrade kalau kalian merasa ingin nambah. Dan laptop ini mendukung kapasitas RAM maksimal sampai 64GB. Jadi lumayan fitur probe lah ya kalau bisa upgrade RAM-nya. Kemudian untuk storage yang dipakai disini masih menggunakan SSD NVMe Gen 3. Padahal CPU-nya sudah mendukung NVMe Gen 4. Tapi sebagai gantinya disini MSI ngasih kapasitas yang cukup lebar yaitu 1TB. Dan soal speed-nya sih juga masih cukup oke walaupun ini bukan speed maksimal dari NVMe Gen 3 sih. Tapi setidaknya tembus 2GB per second. Yang tentu jauh lebih better daripada NVMe yang punya speed 1GB per second. Dan sayangnya sih kalau mau nambah SSD NVMe lagi slot M.2-nya cuma ada 1 aja. Tapi opsi upgrade storage masih bisa dilakukan laptop ini karena masih disediakan slot SATA. Jadi bisa sih buat nambah HDD atau SSD SATA. Untuk sistem pendinginnya disini MSI kasih 2 fan dan 4 heatpipe. Masing-masing 2 untuk GPU dan 2 untuk CPU. Dan MSI sendiri sudah ngasih teknologi Cooler Boost 5 yang diklaim mampu mendapatkan aliran udara 15% lebih banyak dan mengurangi 2 derajat celcius panas saat performa gaming. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana suhu CPU dan GPU ketika digeber. Oke sekarang kita ke bagian benchmark performa laptop ini. Untuk pengujian akan gue set user skenario di MSI Center ke Extreme Performance. Untuk benchmark sintetik Cinebench R15 disini mendapatkan multi-core di 1956 dan single-core di 218. Menurut gue ini udah kenceng banget. Malah udah setara CPU desktop Ryzen 5 3600 yang dipakai pada PC pribadi gue. Jadi karena itulah kenapa gue bilang laptop ini cocok jadi desktop replacement. Tapi nggak cuma sekedar benchmark score aja. Pada pengujian Blender ternyata Core i7-11800H juga bisa kompetitif dengan Ryzen 5 3600 desktop. Dan karena ini menggunakan GPU NVIDIA jadi rendernya masih bisa dipercepat lagi menggunakan CUDA. Dan terlihat lumayan cukup banyak memangkas waktu render. Untuk video encoding menggunakan handbrake dengan source video 4K60 ternyata masih cukup kompetitif dengan CPU desktop. Baik itu dibantu menggunakan encoder NVIDIA ataupun Intel Quick Sync. Dan kali ini masuk ke video editing menggunakan DaVinci Resolve 17. Dan disini gue coba ngedit video 4K60 dengan sedikit color grading menggunakan adjustment layer dan ditambahkan juga back sound. Ternyata previewnya sih masih cukup lancar di laptop ini. Buat kalian yang belum tau tentang software DaVinci Resolve, software ini software video editing yang free. Dan bisa digunakan selamanya jadi bukan trial. Versi free-nya ini tidak disediakan fitur GPU acceleration seperti CUDA atau OpenCL. Jadi pure mengandalkan kemampuan CPU saja. Termasuk juga pada export videonya. Nah disini waktu exportnya ternyata gak kalah cepat dari Ryzen 5 3600 desktop. Dan bagi gue yang ngedit video pake software ini, dalam hal ini laptop ini udah memenuhi kebutuhan gue soal performa CPU desktop. Jadi kalau bisa ya, CPU mobile Core i7-11800H yang tentunya sangat terlimitasi dengan power, bisa kompetitif dengan CPU desktop yang power limitnya cukup bebas. Untuk perbedaan jumlah core oke, Core i7-11800H ini punya 8 core 16 thread. Jadi tentu bisa lebih kencang. Cuman kuncinya bukan disitu. Kalau dilihat menggunakan software Huawei Info saat CPU ini menjalankan Cinebench R23 alias lagi dalam keadaan full load, ternyata walaupun TDP-nya cuma 45W, Core i7-nya ini bisa berjalan sampai 60W lebih, bahkan sempat ngeboost sampai 75W. Dalam kasus CPU laptop, sepengalaman gue sering gue temukan sementok-mentoknya hanya diizinkan menggunakan power atau daya sesuai rating TDP-nya. Misalnya CPU mobile TDP 25W ya setinggi-tingginya cuma makan 25W aja. Tetapi untuk Core i7-11800H pada laptop MSI ini bisa berjalan menggunakan power yang lebih tinggi dari rating TDP-nya, yang 45W, ya alhasil bisa ngejar performa yang lumayan tinggi dan mendekati performa CPU desktop 6 core 12 thread. Yang menurut gue ini impresif banget dan dalam pemakaian gue pribadi, seperti ngedit video, ya laptop ini bisa menggantikan PC gue jika suatu saat gue dalam keadaan tidak memegang PC, seperti keluar kota misalnya. Ya gue masih bisa bikin konten dan ngedit lewat DaVinci Resolve, karena ternyata laptop ini punya performa yang cukup identik dengan PC gue. Nah terus tadi kita lihat package powernya lumayan tinggi ya untuk sebuah laptop. Lalu bagaimana untuk suhunya? Ya sebenarnya suhunya ini bisa nyentuh sampai 97 derajat, tapi untuk averagenya ada di 93 derajat dan suhu ini gue dapatkan ketika ngelup Cinebench R23 10 kali. Nah gimana tuh apakah stabil performanya dengan suhu setinggi itu? Kalau dilihat sih hasil tes multi-corenya bisa gue bilang cukup stabil dan sekalipun drop ya nggak sampai jauh-jauh amat lah. Pokoknya tetap stay di 11 ribuan. Oke kalau kalian agak khawatir dengan suhunya yang tembus 90-an derajat ini, bisa coba pakai user scenario balance. Dan bisa dilihat suhu maksimal ketika lo Cinebench R23 10 kali ya cuma 85 derajat aja. Kemudian averagenya cuma di 75 derajat, yang mana ini dropnya lumayan jauh sekali dari extreme performance. Tapi ya CPU ini juga cuma dikasih power limit yang lebih rendah, dan untuk perbedaan performanya sayangnya juga lumayan drop cukup jauh dari extreme performance. Tapi setidaknya disini user dibeli pilihan antara performa kenceng atau suhu yang lebih adem. Jadi sesuaikan aja kebutuhan kalian. Nah ini kan laptop gaming, tentu nggak afdol kan rasanya kalau nggak dites performa gamingnya. Pertama disini gue tes dulu game kompetitif, yaitu Rainbow Six Siege. Dengan settingan kompetitif juga tentunya. Disini averagenya bisa dapet 228 fps dengan 1% low di 179 fps. Keceng banget sih, dan monitor 144Hz-nya bisa kepakai dengan maksimal. Kemudian game selanjutnya ada Dota 2 menggunakan preset fastest dengan 100% render scale. Disini averagenya dapet 141 fps dengan 1% low di 90 fps. Oke nggak nyampe 144 fps untuk memaksimalkan refresh rate monitor, tapi tentu kalau fps segini mah masih lumayan tinggi. Kemudian disini juga gue cobain untuk ngetes game AAA seperti Cyberpunk 2077. Disini menggunakan preset medium tanpa ray tracing. Ternyata laptop ini bisa dapet average di 51 fps dengan 1% low di 40 fps. Masih lumayan smooth walaupun nggak nyampe 60 fps. Kemudian ketika menggunakan ray tracing reflection on dan DLSS performance, disini sayangnya agak ngos-ngosan ya GPU-nya karena cuma dapet 30 fps aja. Tapi ya memang game Cyberpunk ini lumayan demanding untuk sebuah game AAA. GPU desktop aja masih lumayan berat untuk ngejalanin game ini, ya apalagi GPU mobile. Kemudian game AAA selanjutnya yaitu Watch Dogs Legion tanpa ray tracing dengan preset medium. Ternyata bisa dapet average sampai 70 fps dengan 1% low di 54 fps. Jadi ini sih udah sangat playable sekali karena lebih dari 60 fps. Dan ketika menggunakan ray tracing reflection medium dan DLSS balance, ternyata masih bisa dapet average di 54 fps dan 1% low di 43 fps. Yang menurut gue ini masih cukup playable dan masih bisa merasakan gameplay yang smooth. Beran bagaimana kalau menggunakan user skenario balance saat dipakai nge-game? Ternyata hasilnya nggak begitu beda jauh dari extreme performance. Paling sih di game seperti Cyberpunk dan Dota 2 aja yang sedikit drop. Dan perbedaan yang nggak terlalu jauh ini dikarenakan user skenario hanya melimitasi power CPU-nya aja. Dan power GPU-nya masih tetap sama. Ya menurut gue sih untuk sekedar dipakai nge-game, nggak usah pake user skenario extreme. Cukup pake skenario balance aja karena bedanya nggak jauh plus suhu CPU-nya juga bisa lebih adem. Dan terakhir, bagaimana dengan performa baterainya? Laptop ini menggunakan baterai dengan kapasitas 53,5Wh. Dan untuk daya tahannya selama dipake streaming video YouTube 720p, bisa bertahan selama 3 jam 5 menit saja. Menurut gue sih ini nggak begitu wah-wah banget ya untuk sebuah laptop. Tapi toh karena ini laptop gaming, ujung-ujungnya juga kalau main ya dicolok-colok juga sih. Dan untuk waktu charging-nya disini MSI menyediakan power adapter 150W. Dan dari 10% sampai 100% membutuhkan waktu 2 jam 22 menit. Yang menurut gue cukup standar ya untuk pengancasan sebuah laptop. Dan disini sayangnya tidak disediakan fitur fast charging. Oke, kesimpulannya menurut gue laptop ini cocok banget jadi desktop replacement. Mengingat juga harga rakit PC sekarang tuh masih belum beres. Khususnya untuk komponensi GPU yang entah sampai kapan balik normal. Paling opsi lainnya sih beli PC pre-built. Itu pun belum termasuk monitor dan juga OS Windows-nya. Nah, laptop ini tuh punya layar yang lebar. Plus dapet juga pre-install OS Windows. Jadi udah kayak pake lengkap aja gitu untuk menggantikan PC di kondisi saat ini. Spek yang dikasih juga udah oke banget. Dan terbukti bisa ngejar CPU desktop sekelas 6 core 12 thread. Dan sewaktu-waktu sih menurut gue laptop ini bisa menggantikan PC gue. Cuman memang GPU-nya tidak ditargetkan untuk penggunaan game-game yang demanding. Apalagi VRAM-nya juga cuma 4GB. Tapi untuk game-game kompetitif sih ini udah lebih berhati cukup banget. Apalagi ini GPU-nya udah menggunakan brand RTX. Jadi kalian tuh mendapatkan benefit seperti teknologi DLSS yang bisa meningkatkan performa FPS saat kalian memainkan game. Kemudian perlu diperhatikan lagi kalau size dan bobot laptop ini cukup besar. Jadi kayaknya laptop ini kurang cocok bagi gamer yang memiliki mobilitas tinggi. Dan juga daya tahan baterainya tidak begitu wah-wah banget. Kemudian disini MSI menurut gue memberikan harga laptop ini cukup sweet spot. Yaitu di 21,99 juta atau 22 juta kembali seribu. Yang menurut gue harga tersebut sudah sangat sesuai dengan apa yang kita dapat di laptop ini. Dan asalkan nih MSI bisa ngasih port Thunderbolt di laptop ini. Menurut gue nih laptop ini udah kayak sepenuhnya desktop. Karena nantinya tuh kita bisa pakein GPU eksternal. Cuma mengingat dengan harga yang dibanderol. Jadi menurut gue wajar-wajar aja kenapa MSI nggak ngasih fitur tersebut. Dan segitu aja sih untuk video review MSI Pulse GL76. Jadi bagaimana menurut kalian tentang laptop ini? Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Dan segitu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian nggak mau ketinggalan konten dari gue. Dan jangan lupa juga follow Sukaiti di Instagram dengan nama atsuka__it. Gue Fadil dari Sukaiti. Pamit undur diri. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax